Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Celestinus, seorang paus dan pengaku iman. Celestinus dibilih menjadi paus pada tahun 422. Dan memimpin gereja Kristus selama 10 tahun. Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen tidak membawa akibat yang fatal. Gereja bisa dikatakan menang atas penganiayaan itu. Namun demikian, di dalam tubuh gereja sendiri terjadi perpecahan karena adanya ajaran sesat dari Nestorius yang mengajarkan bahwa Maria bukanlah Bunda Allah. Untuk mempertahankan ajaran gereja yang benar tentang Maria, Celestinus mengundang konsili di Ephesus untuk mengutuk ajaran sesat Nestorius itu. Gereja tetap mengakui Maria sebagai Bunda Allah karena Yesus yang dikandung dan dilahirkan adalah sungguh putera Allah. Ajaran sesat lain yang tersebar saat itu ialah keraguan tentang perlunya rahmat untuk mencapai keselamatan. Ajaran-ajaran sesat ini dikecam oleh Celestinus bersama pimpinan gereja lainnya hingga ia meninggal dunia pada tahun 432. Walaupun jalan yang ditempuh setiap orang tidak sama, setiap dari kita dipastikan sama-sama menjalani hidup untuk berusaha mencapai kebahagiaan itu. Dan kuncinya adalah dua kata Jangan khawatir Apakah mungkin kita bisa hidup tanpa merasa takut? Sabda Tuhan mengajak kita untuk merenungkan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan dan kasih yang sempurna itu datang dari Allah sendiri. Namun mungkin sampai seumur hidup pun kita tidak akan mampu memahami dalamnya kasih Allah itu kepada kita. hari ini Tuhan mengingatkan kita menjaga dan memelihara kita tiap-tiap hari. betapa kita perlu mengingatkan diri kita sendiri akan hal ini yaitu bahwa Allah kita adalah Tuhan yang setia dan peduli akan segala persoalan kita. Sebab di mata Tuhan kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di langit maupun bunga di ladang. maka jika burung-burung dan bunga-bunga itu semuanya diperhatikan dan didandani oleh Tuhan apalagi kita anak-anaknya Tuhan pasti akan memelihara kita. terus selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati